Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat Uwin Araniri Banda Aceh yang ditempatkan di Masjid Tuha Kecamatan Merdu Kabupaten Pidijaya Gampung Masjid Tuha terdiri dari tiga menasah yang masing-masing menasah terbagi kepada dua dusun Pertama, menasah Menjid Tuha yang terdiri dari dusun pulau dan dusun lawak Kedua, menasah Dayah Upane yang terdiri dari dusun kelayu dan dusun lamputa Dan ketiga, menasah Lu'ngah terdiri dari dusun tunong dan dusun baru Kitas penduduknya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil Di samping itu, ada juga yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan juga kulibangunan Akan tetapi, di desa tersebut memiliki suatu permasalahan yang masih belum ditangani secara maksimal Yaitu permasalahan tentang banjir Mana ada dua dusun yang terdampak dari banjir itu sendiri Yaitu dusun tunong dan dusun baru Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa yang sedang melaksanakan program kuliah pengabdian masyarakat Melakukan rapat dengan aparatur desa setempat Mengenai apa yang akan kami lakukan dalam penanganan bencana banjir ini Setelah rapat selesai dilaksanakan Kami mengambil kesimpulan untuk membuat beberapa program kerja sebagai berikut Yang pertama, membuat jalur evakuasi dan juga titik kumpul serta papan dusun Kemudian, kami pun bergerak melaksanakan program inti sebagaimana yang disebutkan di atas Ada pun program yang pertama kali dilaksanakan Yaitu membuat jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan dusun Langkah pertama yang kami lakukan untuk program tersebut adalah Membeli perlengkapan seperti kayu, cat, dan lain sebagainya Kemudian, kami pun bergerak melaksanakan program inti sebagaimana yang disebutkan Selanjutnya, program kedua yang kami laksanakan Yaitu mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Merdu Di mana kami melaksanakan sosialisasi di tiga sekolah dasar Yaitu SD 8 Kota Merdu SD 2 Kota Merdu Dan yang terakhir adalah SD Cidah Rabban Dalam sosialisasi ini, kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi sekolah dasar Yang terdapat di Kecamatan Merdu Agar lebih peduli terhadap bencana banjir yang akan terjadi di gampung tersebut Di selas-sela waktu, kami juga melaksanakan program tambahan seperti gotong royong di Dayah Alhijera Dimesti, Menasa, Rumah Induk Semang, serta kantor keci di desa setempat Terima kasih telah menonton! Kemudian, kami juga membuat kalender musim Serta melaksanakan pendataan penduduk yang ada di gampung Meski Tuhan Selain itu, kami juga menghadiri acara yang terdapat di gampung Meski Tuhan Serta membantu mempersiapkan acara tersebut Selamat menikmati Selamat pagi Lepas menikmati Hari yang terdapat di nama Kemudian kami juga rutin mengajar di TPA yang terdapat di Dayah Al-Hijrah. Dan pada malam minggunya, kami melaksanakan pengajian bersama dengan Ustadz di Dayah Al-Hijrah. Sementara pada malam Kamis, khusus untuk laki-laki mengikuti kegiatan Dala'il Qairat bersama pemuda gampong dan para perangkat desa Masjid Tuhan. Kami juga melakukan kegiatan Jumat bersih, di mana pada Jumat tersebut kami membantu membuat kanji dan kami bagikan kepada seluruh jemaah Jumat. Dan juga kami menempelkan stiker di rumah perangkat desa. Menjelang kepulangan, kami mengadakan acara lomba festival anak soleh yang diselenggarakan di Dayah Al-Hijrah dengan berbagai macam lomba, salah satunya yaitu lomba azan dan lain sebagainya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!